Assalamualaikum Mas Leon Ada Mas Leon Ada Mas Irwan, Mbak Nili, Mbak Gita Mbak Nuri Semuanya Waalaikumsalam Ada Mbak Ari dari Levin Waalaikumsalam Waalaikumsalam Siapa itu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wih, udah banyak ini Assalamualaikum Ustaz Barid Waalaikumsalam, apa kabar Alhamdulillah sehat Silahkan upload dulu Silahkan Pak Lut, apa kabar Wah, agak ini ketemu semua Iya Mana Mas Lut, Assalamualaikum Pak Pipi Mbak Pipi Assalamualaikum Pak Kusbi Mas Budi Pak Budi, apa kabar Pak Budi Surya Blacklightnya terang banget Blacklight rumah itu Ya, rumah baru jadi terang Alhamdulillah Baru semula Pak Budi Surya Ini Pak Farid Pak Farid di Jakarta ya Ngomong-ngomong ini Semuanya Supaya tahu Pak Farid ini Meluangkan waktu khusus Untuk kita Beliau di Jakarta Saat ini Insya Allah Makasih Pak Ustaz Lancar aja Ini kan Zoom-nya lancar ya Lancar ya Ini kalau nggak lockdown Ini susah ini Kemarin telat ikut yang sama Pak Budus Aduh Assalamualaikum Pak Ilham Mbak Neli Assalamualaikum Siapa lagi nih Ya, dua menit lagi lah Assalamualaikum Pak Pipi Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wah Kelihatan tuh orangnya Mas Irdan Kanu gambari Oh Pak Irdan Asa itu itu Pak Irdan ya Bukan Pak Irdan ada sendiri Irdan ada nggak kelihatan Asa itu apa Kalau pakai Kalau pakai Kalau pakai HP Tinggal di slide kanan-kiri aja Supaya kelihatan semuanya Kalau gitu Kalau pakai laptop Satu laptop Satu ini bisa 24 Nah itu Bu Ade Bu Ade Satu menit lagi ya Kalau Pak Ketua Omi belum muncul Mungkin langsung kita mulai saja Supaya Waktunya nggak habis Assalamualaikum Ustaz Oh ini nih sudah ada nih Ustaz Oke Pak Pak Ketua Omi silahkan salam-salam Selamat datang Ya Apa kabar ini Pak Ustaz Hasil Alhamdulillah Alhamdulillah Salam Apa kabar ini Ustaz kecil Tua Haji Rifai Ustaz kecil Terus penyusnya Nggak ada gambarnya gimana Ya Apa kabar ya Ustaz Apa kabar Pak Masan Mama Ibu Sehat ya Alhamdulillah Alhamdulillah Apa kabar Pak 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 Wira Mana Ustaz Pak Manceramahnya starting Ada jedah-jedah sih ya Ustaz Wira Oke kita mulai saja Mohon izin Mohon izin Pak Ketua Omi Kita mulai Ya Silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ustaz Farid Sainong Yang saat ini ada di Jakarta Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian Kamu muslimin muslimah Dari mana aja Ini banyak dari mana-mana Ada dari Tauranga Mbak Sinta Ada dari Hawks Bay Mas Riza sama Mbak Bibi Ada lagi yang dari luar Wellington Yang belum saya sebutkan Saya Terima kasih atas kesempatan ini Atas waktunya Untuk bergabung bersama kita Dan kita sangat berterima kasih Pada Ustaz Farid Yang meluangkan waktu Untuk bersama-sama kita Suri hari ini Baik mengawali kegiatan kita Seperti kemarin Kita ada sepatah kata dulu Dari Pak Ketua Omi Mungkin silahkan Nanti dilanjut langsung Mas Wira Ustaz Fira Untuk membacakan Ayat 6-10 Al-Rahman Nanti selanjutnya Dilanjut dengan Cerama dari Ustaz Monggo Silahkan Pak Ketua Omi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah Hari yang kedua ya Kita Laksanakan ini ya Alhamdulillah Hari ini Bertambah Sepertinya Anggotanya ini Yang ikut berterima kasih Pada semua Partisipan Ya Yang telah bergabung Dan Terima kasih banyak juga Kepada Ustaz Farid Yang bersedia Meluangkan waktunya Untuk memberikan ilmunya Kepada kita semua Ya mudah-mudahan Acara ini tetap Berjalan Sampai Akhir Ramadan Amin Saya kira demikian Silahkan Dilanjut Mas Fira Al-Fatihah 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 Wal-Najm Wal-Najm Wal-Shajar Yasjudan Wal-Semaa Rafah Ha Wa Wadu' Al-Mijan Al-Lakab Al-Fatihah 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 Al-Mijan Al-Fatihah Al-Fatihah Pak Budi Gak kedengeran Pak Budi masih di mute Mikrofonnya Pak Budi Ya baik Terima kasih Selanjutnya adalah Kultum Dari Ustadz Farid Yang saat ini berada di Jakarta Terima kasih Setelah mengulangkan waktu Untuk kita Mudah-mudahan Nanti Ustadz bisa menyampaikan Sekitar 15 Sampai 20 menit Kalau masih ada waktu Kita buka Satu atau dua pertanyaan Dan nanti Langsung ditutup Dengan doa saja Mungkin Solawatnya bisa Masing-masing saja Nanti doa oleh Ustadz Hasil Mohon nanti bersiap ya Silahkan Ustadz Farid Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini zoom Saya lebih senang Mute apa Mikrofonnya di unmute aja Jadi masih kerasa Kebersamaannya Kita bisa Langsung Set oka Silahkan Tidak perlu di mute Ininya Mikrofonnya Tidak perlu di mute Jadi kita bisa Saling Sapa Nanya langsung Atau apa Tidak ada masalah Silahkan Ustadz Oke Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah Sangat senang Melihat Wajah-wajah ceria Teringat kembali Beberapa waktu lalu Kita sama-sama Semua di Wellington Alhamdulillah Doakan Semoga bisa balik Ke Wellington Dalam Waktu dekat Amin Jumpa lagi sama Bapak Ibu kalian Amin Oke Saya mungkin gak panjang-panjang Bapak Budi Lebih baik Saya Apa kita manfaatkan Waktunya Sebelum Buka kuasa Di sana Untuk Ngobrol-ngobrol Cuma Saya ingin Sedikit Membuka Pertemuan kita Ini Dengan Satu Tema Yang mungkin Bapak Ibu Sudah Lihat Sebelumnya Saya ada Forward Satu Buku Kecil Fikih Pandemi Mudah-mudahan Bermanfaat Buat kita Semua Saya ingin Melihat sedikit Tentang buku ini Tema-temanya Atau Hal yang paling umum Dari buku ini Supaya Menjadi Renungan Buat kita Guidelines Buat kita Dalam menjalankan Ibadah-ibadah kita Di masa Wabah Dan pandemi ini Sehingga Sebenarnya Tidak perlu kita Merasa Kekurangan Dengan Segala yang Hilang Pertemuan Fisik Misalnya Di antara Kita Semua Tapi Insyaallah Semuanya Tetap Bernilai Sama Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak Ibu Sekalian Kita Sadar Agama Kita Ini Memang Harus Bicara Berdasarkan Ayat-ayat Al-Quran Dan Hadis Tapi Seperti yang Sering Saya Jelaskan Memahami Ayat Al-Quran Dan Hadis Itu Perlu Skill Perlu Ilmu Perlu Pengalaman Dan Sebagainya Nah Ulama-ulama Kita Memiliki Semua Itu Memiliki Kapasitas Itu Memiliki Otoritas Itu Kita Yang Orang Awam Ini Relatif Mendengarkan Dan Memilih Dari Semua Yang Ditawarkan Oleh Guru-guru Kita Oleh Ulama-ulama Kita Nah Dari Semua Pembacaan Ulama Dari Semua Kajian-kajian Ulama Kita Ini Mungkin Saya Pernah Sampaikan Ulama Kita Kemudian Merumuskan Satu Hal Yang Disebut Dengan Maqas Widuh Syariah Artinya Tujuan Dari Syariah Itu Sendiri Nah Jadi Berbagai Kajian Entah Itu Fikih Tafsir Sejarah Bahasa Sekalipun Ulama Sudah Merumuskan Satu Hal Yang Disebut Dengan Maqas Syariah Tujuan Syariah Tujuan Syariah Itu Ada Lima Yang Pertama Semuanya Untuk Menjaga Agama Yang Pertama Akal Yang Kedua Menjaga Diri Kita Misalnya Hidup Maksudnya Hidup Kita Diri Kita Menjaga Keturunan Kita Dan Kemudian Menjaga Harta Kita Nah Semua Dimensi Hukum Islam Pasti Mengacu Kelima Hal Ini Nah Buat Kita Yang Awam Yang Kira-kira Anggaplah Kita Tidak Mendalami Agama Mendalami Hukum Islam Kalau Kita Sedari Awal Berpatokan Pada Lima Tujuan Ini Maka Saya Tidak Berkata Bukan Tidak Perlu Untuk Belajar Agama Tetapi Kalau Bapak Ibu Atau Siapa Saja Menemukan Hal-hal Yang Mengancam Lima Hal Ini Mengancam Agama Mengancam Akal Mengancam Diri Kita Kehidupan Kita Mengancam Keturunan Dan Mengancam Harta Kita Maka Apapun Boleh Kita Lakukan Saya Garis Bawahi Apapun Boleh Kita Lakukan Untuk Mempertahankan Kelima Hal Ini Untuk Menjaga Kelima Hal Ini Tanpa Atau Dengan Pengetahuan Agama Tentu Lebih Bagus Lagi Kalau Kita Tahu Pengetahuan Agamanya Tentu Lebih Bagus Tapi Kalau Kita Ternyata Tidak Tahu Bahwa Misalnya Satu Hal Mengancam Hidup Kita Hukum Fikihnya Seperti Apa Hukum Agamanya Seperti Apa Al-Quran Berkata Seperti Apa Kepala Kita Pikiran Kita Hanya Perlu Berfikir Bahwa Kita Harus Mempertahankan Hidup Pahalanya Akan Lebih Banyak Kalau Kita Tahu Fikihnya Tapi Kalau Kita Tidak Tahu Fikihnya Maka Apa Saja Yang Kita Lakukan Untuk Mempertahankan Kelima Hal Ini Itu Boleh Bahkan Wajib Dilakukan Saya Beri contoh Yang Paling Sederhana Saja Yang Paling Sederhana Babi Itu Haram Secara Zat Secara Apapun Dia Haram Tetapi Ketika Kita Ada Pada Satu Kondisi Dimana Babi Ini Hanya Babi Ini Yang Menyelamatkan Hidup Hidup Kita Maka Al-Quran Pun Mengatakan Boleh Dimakan Sebatas Mempertahankan Hidup Bukan Untuk Berlebih-lebihan Bukan Untuk Merasakan Misalnya Kalau itu Nikmat Dimakan Dimakan Dimasak Seperti Apa Diolah Seperti Apa Enggak Tetapi Untuk Mempertahankan Hidup Dan Hanya Itu Satu-satunya Maka Itu Yang Harus Kita Lakukan Begitupun Dengan Menjaga Agama Begitupun Dengan Menjaga Keturunan Begitupun Dengan Menjaga Harta Kita Dan Sebagainya Makanya Misalnya Mempertahankan Rumah Kita Dari Rampok Misalnya Itu Adalah Wajib Dan Jihad Itu Adalah Jihad Banyak Ulama Yang Mengatakan Kalau Kita Meninggal Karena Mempertahankan Rumah Kita Dari Maling Dari Rampok Maka Kita Mati Syahid Itu Satu Hal Tapi Jangan Juga Konyol Misalnya Kalau Ada Cara Menyelamatkan Hidup Tanpa Harus Melawan Rampoknya Misalnya Tentu Itu Bisa Kita Lakukan Lebih Utama Jadi Disitu Akal Pikiran Kita Harus Menimbang Mana Yang Lebih Bagus Kita Lakukan Dalam Mempertahankan Semua Kelima Hal Ini Nah Kita Kembali Ke Masa Sekarang Ini Masa Pandemi Di Masa Wabah Ini Dimana Kalau Agamawan Tidak Bisa Merumuskan Tidak Bisa Merumuskan Ulama Ulama Tidak Merumuskan Sampai Dimana Wabah Ini Bisa Merusak Hidup Manusia Maka Ulama Kemudian Harus Mendengar Dokter Harus Mendengar Ahli Kesehatan Atau Mereka Yang Punya Otoritas Berbicara Tentang Wabah Baru Kemudian Disusun Ketihnya Bagaimana Nah Sudah Dijelaskan Oleh para Ahli Kesehatan Para Dokter Tentang Sifat Dan Karakter Wabah Ini Mudah Sangat Mudah Bertular Mempindah Ke Orang Lain Maka Kemudian Yang Dilarang Adalah Berkumpul Maka Semua Model Perkumpulan Yang Potensial Menyebarkan Wabah Ini Kemudian Harus Dihindari Bahkan Dilarang Berkumpul Itu Seperti kita Sholat Jemaah Di Masjid Berkumpul Itu Seperti kita Silaturrahmi Duduk Bersama Di Pengajian Berkumpul Itu Dalam Agama Lain Sekalipun Misa Di Gereja Dan Sebagainya Itu Semua Menjadi Media Menyebarnya Virus Covid-19 Atau Dimana Lagi Misalnya Dijelaskan Lantai Karpet Metal Dan Sebagainya Itu Juga Menjadi Media Bagi Virus Ini Untuk Menyebar Maka Kemudian Ya Dalam Beberapa Hal Masjid Kita Itu Memang Sangat Potensial Menjadi Media Penyebaran Virus Maka Kemudian Oleh Ulama-ulama Kita Bahkan Sudah Sejak Awal Sebelum Kita Di Indonesia Sekalipun Ulama Di Mesir Ulama Di Saudi Sudah Mengenuhkan Itu Supaya Sholat Jemaah Tidak Dilakukan Lagi Di Masjid Jadi Memang Agak Sayang Juga Kemudian Ada Beberapa Warga Atau Bahkan Pemuka Agama Yang Yang Apa Bersih Keras Hanya Dengan Alasan Mau Sholat Jemaah Di Masjid Kemudian Harus Mempertahankan Itu Tanpa Melihat Bahayanya Terlalu Banyak Contoh Untuk Saya Angka Tetapi Sebagai Pengantar Untuk Diskusi Kita Saya Ingin Menggaris Bawahi Lima Tadi Bahwa Agama Kita Ini Mengajarkan Kita Untuk Selalu Menjaga Agama Menjaga Akal Pikiran Menjaga Kehidupan Kita Menjaga Keturunan Kita Menjaga Harta Kita Ini Yang Disebut Dengan Maqaus Fidu Syariah Nah Bapak Ibu Sekalian Silahkan Kemudian Di Eksplorasi Tidak 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 Masalah Pandemi Tidak Masalah COVID-19 Apa Saja Yang Kira-kira Menjadi Masalah Buat Kita Dan Kemudian Berhubungan Dengan Kelima Hal Ini Kalau Kita Tidak Punya Pengetahuannya Silahkan Menggunakan Akal Pikirannya Untuk Mempertahankan Semua Hal Ini Lebih Bagus Lagi Kalau Punya Waktu Belajar Belajar Agama Belajar Fikih Dan Pahalanya Pahala Yang Pertama Kita Menghindari Bahaya Pahala Yang Kedua Kita Tahu Kita Bertindak Karena Kita Tahu Fikihnya Demikian Hukum Agamanya Demikian Kemudian Kita Bertindak Nah Itu Bedanya Kita Mengetahui Agama Dan Tidak Mengetahui Agama Tapi Sekali Lagi Tidak Semua Orang Mengetahui Agama Secara Baik Maka Kemudian Ulama Merumuskan Kelima Hal Ini Kelima Hal Ini Kalau Kita Lihat Dalam Hadis Misalnya Yang Paling Singkat Dan Juga Paling Sering Kita Dengar Ada Hadis Mengatakan La Dorara Waladirar Apa Yang Kita Lakukan Sebagai Umat Islam Apa Yang Ada Di Sekitar Kita Sebagai Umat Islam Itu Tidak Boleh Bahaya Tidak Boleh Berbahaya Buat Diri Kita Sekaligus Tidak Boleh Membahayakan Buat Orang Lain Sederhana Sebenarnya Agama Kita Ini Memang Kita Perlu Cari Dasarnya Seperti Apa Tapi Kalau Kita Sudah Mengerti Agama Kita Ini Untuk Menjaga Kelima Hal Itu Maka Kita Sudah Pada Dasarnya Menjalankan Tuntunan Tuntunan Agama Saya Kira Gitu Kali Pak Budi Buat Pengantar Silahkan Kita Ngobrol Saya Lebih Senang Ngobrol Daripada Ngalur Ngidur Saya Ngomong Kesana Kemari Silahkan Ya Baik Kita Buka Diskusi Mungkin Dua Dulu Dua Penanya Kalau Memang Ada Ada Yang Mau Tanya Ada Yang Mau Tanya Di Unmute Mikrofonnya Aja Silahkan Di Mikrofonnya Silahkan Dibuka Semua Supaya Bisa Yang Mau Tanya Silahkan Ini Sasapa Dulu Sebelum Ada Pertanyaan Selamat Datang Pak Didi Yang Dari Indonesia Juga Jadi Bertetanggaan Dengan Ustadz Ini Terus Ada Lagi Siapa Ini Yang Dari Yang Dari War Wellington Ada Siapa Lagi Ada Mbak Evie Manif Masih Dia Waling Tan Ada 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 Alhamdulillah Ini 43 Yang Gabung Mudah-mudahan Lebih Banyak Lagi Dan Lebih Banyak Lagi Kalau Gak Ada Yang Bertanya Mungkin Menurut Pandangan Ustadz Sekarang Ini Umroh Ditutup Kemungkinan Haji Ditutup Itu bagaimana Ustadz Ya Haji Sudah Diumumkan Bukan Kemungkinan Lagi Haji Sudah Diumumkan Tidak Akan 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 Kelaksanaan Ibadah Haji Tahun Ini Memang Sekali Lagi Mengagetkan Buat Kita Tidak Haji Umroh Sholat Jum'at Yang Paling Dekat Memang Mengagetkan Yang Pertama Kita Yang Hidup Saat Ini Yang Paling Tua Misalnya 100 Tahun Memang Belum Pernah Mengalami Hal Ini Tetapi Dalam Sejarah Hidup Kita Sudah Pernah Beberapa Kali Wabah Seperti Ini Ada Dan Kemudian Konsekuensinya Dalam Agama Kita Juga Ada Tidak Dilaksanakan Sholat Jum'at Berjamaah Di Masjid Tidak Dilaksanakan Sholat Idul Fitri Tidak Dilaksanakan Haji Tidak Hanya Masalah Pandemi Haji Misalnya Itu Kalau Dulu Kalau Misalnya Orang Dari Pakistan Harus Ke Saudi Dengan Jalan Darat Ketika Belum Ada Sahwat Misalnya Kalau Ada Peperangan Di Wilayah Antara Pakistan Dan Saudi Yang Kemudian Menghalangi Kita Menghalangi Orang Pakistan Datang Ke Saudi Maka Tidak Wajib Haji Baginya Itu Sederhana Bahwa Ada Bahaya Yang Mengintai Ketika Kita Melaksanakan Ibadah Haji Itu Sudah Kewajiban Melaksanakan Haji Pada Tahun Itu Sudah Gugur Nah Sekarang Ini Pandemi Pandemi Dan Ulama Di Saudi Sudah Berkesimpulan Seperti Itu Bahwa Ini Akan Menjadi Masalah Besar Jika Umroh Dan Haji Tetap Dibuka Maka Ulama Kemudian Memutuskan Bahwa Umroh Dan Haji Tahun Ini Memang Dipiadakan Jadi Tidak Ada Pelaksanaan Ibadah Tahun Haji Tahun Ini Tidak Ada Masalah Sama Sekali Bapak Ibu Sekalian Tidak Melanggar Agama Bahkan Itu Yang Harus Terjadi Dalam Fikih Dalam Agama Itu Pilihan Itu Yang Harus Diambil Ketika Ada Wabah Seperti Ini Justru Kalau Kita Berhaji Dalam Masa Wabah Seperti Ini Justru Kita Berdosa Kita Berdosa Bahkan Jadi Berdosa Besar Karena Kita Mendatangi Bahaya Kita Mengundang Bahaya Atau Kalau Bahaya Itu Ada Dalam Diri Kita Kita Menyebarkan Bahaya Itu Pada Orang Lain Nah Ini Yang Saya Sebut Tadi La Dorara Walad Dira Apa Yang Kita Lakukan Apa Saja Yang Kita Lakukan Itu Tidak Boleh Berbahaya Buat Diri Kita Dan Tidak Boleh Membahayakan Orang Lain Itu Kajiannya Sangat Banyak Di Dalam Viki Bahkan Santri Level Kelas Satu Sanawiyah Kelas Dua Sanawiyah Itu Sudah Mempelajari Itu Semua Jadi Tidak Perlu Ada Kekhawatiran Memang Betul Ini Masalah Psikologis Yang Sulit Kita Terima Kali Lagi Karena Kita Yang Hidup Sekarang Ini Belum Pernah Mengalami Itu Tapi Di Masa Lalu Sudah Pernah Sudah Sering Kita Dengar Hanya Karena Hujan Lebat Itu Orang Dibolehkan Tidak Sholat Jum'at Di Masjid Hanya Karena Hujan Lebat Tapi Ini Masalah Budaya Juga Negara Negara Arab Itu Sangat Sulit Merasakan Hujan Lebat Maksud Saya Hujan Terjadi Di Saudi Hujan Terjadi Dengan Negara Arab Tetapi Kalau Hujan Lebat Itu Tidak Biasa Buat Mereka Kalau Hujan Deras Hujan Lebat Disertai Petir Itu Tidak Biasa Buat Mereka Dan Itu Bagi Perasaan Mereka Itu Membahayakan Buat Orang Indonesia Tidak Ada Masalah Itu Buat Orang Indonesia Hujan Petir Apa Segala Tidak Ada Masalah Kita Tetap Pemeskin Tidak Masalah Karena Kita Tidak Anggap Itu Bahaya Orang Mesir Kalau Hujan Di Sana Untung Kalau Ada Dua Tiga Kali Setahun Itu Pun Rintik Rintik Jadi Kalau Hujan Deras Gede Lebat Disertai Petir Itu Sudah Bencana Alam Buat Mereka Dan Itu Sudah Bahaya Dalam Pikiran Mereka Makanya Kemudian Di Masa Nabi Hujan Lebat Sudah Membatalkan Kewajiban Sholat Jumat Di Masjid Nah Bagaimana Dengan Kita Di Indonesia Jangan Dilihat Hujan Lebatnya Tapi Dilihat Membahayakannya Seperti Apa Kalau Kita Naik Mobil Ke Masjid Hujan Lebat Sampai Keparkiran Kena Hujan Kan Gak Ada Masalah Sebenarnya Jadi Tergantung Cuma Saya Ingin Tunjukkan Betapa Hujan Lebat Itu Menjadi Masalah Buat Orang Arab Nah Begitupun Wabah Pandemi Ini COVID-19 Ini Karakternya Memang Sangat Berbahaya Maka Kemudian Itu Semua Semua Yang Sifatnya Berkumpul Sedapat Mungkin Dihindari Maka Muncullah Semua Jadi Ini Bukan Fatwa Baru Bapak Ibu Sekalian Bukan Fatwa Baru Sudah Terjadi Lama Sudah Terjadi Di Masa Rasulullah Sudah Terjadi Di Masa Ulama Ulama Dulu Jadi Kita Enggak Perlu Kaget Sebenarnya Terima kasih Ini Masih Ada Tujuh Menit Mungkin Kita Atau Kita Doa Dulu Baru Nanti Diskusi Lagi Baru Tutup Atau Gimana Ini Masih 7 Menit Lagi Sebelum Buka Nanti Kita Kasih Kesempatan Semuanya Untuk Menyiapkan Buka Jadi Bagaimana Kalau Ustadz Besok Ditambah Lagi Bagaimana Ustadz Belajarnya Lebih penting Pak Budi Doanya Masih Sunnah Kalau Belajarnya Wajib Jadi Lebih Baik Ngobrol Dulu Oke Siap Ini Masih Ada 6 Menit Ngeletup Tentang Apa Saja Silahkan Jangan Usah Dimatiin Ya Nanti Mati Sendiri Boleh Saya Bertanya Pak Budi Oke Siapa Ini Saya Wahyu Aji Silahkan Silahkan Pak Wahyu Terima kasih Ustadz Ini Pembahasannya Merakit Sekali Terutama Tentang Makos Sidus Syariah Saya Akhir-akhir Ini Memang Tertarik Dengan Pembahasan Makos Sidus Syariah Karena Ternyata Kalau kita Lebih Banyak Belajar Makos Sidus Syariah Kayaknya Berislam Itu Flexible Enak Namun Kadang Juga Saya Lihat Sebagian Orang Berpikir Atau Berdasarkan Tekstual Itu Terlalu Kurang Flexible Jadi Saya Selalu Pengen Belajar Masalah Terutama Usul Fikih Yang Menjadi Sumber Bagaimana Hukum Hukum Itu Bisa Belahir Demikian Yang Perlu Saya Tahu Lagi Adakah Batasan Batasan Tentang Makos Sidus Syariah Terkait Terkait Dengan Kondisi Tempat Dan Waktu Di mana Kita Tinggal Karena Belum Tentu Di Satu Tempat Itu Sama Dengan Di Tempat Yang Lain Seperti Seperti Terima Kasih Terima kasih Sebelum Dijawab Ustad Ini Saya Ingatkan Lagi Kita Tinggal 5 Menit Mungkin Nanti Ustad Bisa Jawab 2 Ata 3 Menit Baru Nanti Kita Tutup Kalau Masih Ini Mungkin Kalau Ustad Bersedia Mungkin Besok Bisa Kita Lanjut Dengan Ustad Lagi Gimana Boleh Silahkan Oke Kita Confirm Besok Kita Lanjut Lagi Dengan Ustad Supaya Kita Besok Bisa Langsung Tanya Jawab Oke Silahkan Ustad Dikutat Dulu Sebentar Jadi Pembahasan Ini Banyak Panjang Dalam Buku-buku Yang Tebal-tebal Babon Dan Sebagainya Tapi Untuk Kalangan Kita Mungkin Tidak Perlu Sampai Kesana Kalau Saya Boleh Bandingkan Itu Sama Dengan Pengetahuan Ada Ada Yang Pernah Studi Kedokteran Disini Mungkin Atau Mungkin Yang Paling Pas Pak Irdan Misalnya Pak Irdan Itu Banyak Tahu Tentang Mesin Mobil Dan Sebagainya Nah Saya Misalnya Yang Tidak Tahu Dengan Mesin Kalau Dikasih Tahu Olinya Harus Diganti Tanggal Sekian Saya Tahu Kalau Tidak Diganti Mobilnya Rusak Saya Karena Tidak Tahu Saya Harus Memang Mengganti Oli Sebelum Tanggal Tersebut Atau Pada Tanggal Tersebut Tapi Pak Irdan Mungkin Ketawa-ketawa Bahwa Dipakai Sebulan Dua Bulan Tiga Bulan Setelah Tanggal Ganti 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 Oli Kan Tidak Ada Masalah Sebenarnya Karena Pengetahuan Pak Irdan Lebih Banyak Dari Saya Tentang Mobil Misalnya Tentang Mesin Nah Begitupun Dengan Agama Jadi Ya Saya Terima kasih Diingatkan Saya Saya Juga Sadar Saya Juga Berkeyakinan Semakin Banyak Kita Tahu Tentang Agama Insyaallah Kita Semakin Gampang Semakin Mudah Semakin Fleksibel Semakin Tidak Khawatir Dengan Apa Saja Yang Kita Hadapi Karena Selalu Saja Agama Itu Memberi Jangan Tidak 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 Kira Seperti Itu Kita Luangkan Waktulah Sebanyak Banyaknya Sebisa Mungkin Tidak Perlu Semua Waktu Kita Semua Punya Spesialisasi Kita Semua Punya Kecenderungan Sendiri Tapi Ketika Ada Waktu Untuk Belajar Mari Kita Belajar Agama Dan Kemudian Kita Bisa Lebih Paham Tentang Agama Kita Dan Tidak Tidak Panik Lagi Dengan Apa Saja Yang Sudah Disampaikan Oleh Pemerintah Ataupun Ulama Tentang Sedikit Lagi Tentang Bahwa Memang Ada Masalah Waktu Dan Ruang Serta Keadaan Jadi Misalnya MUI Indonesia Memang Mengumumkan Misalnya Di Tidak Boleh Lagi Solat Jumat Di Masjid Tapi Di Wilayah Yang Masih Zona Hijau Masih Diperbolehkan Jadi Seperti Itu Fleksibilitasnya Berdasarkan Analisis Pembacaan Siapa Yang Menentukan Zona Hijau Zona Merah Kan Pemerintah Bukan Kita Makanya Kita Dengarkan Pemerintah Dan Ulama Kita Termasuk Di New Zealand Kita Dengarkan Pemerintah New Zealand Bilang Seperti Apa Kemudian Ulama Kita Menentukan Seperti Apa Kita Ikuti Seperti Itulah Yang Harus Kita Lakukan Ya Ustadz Ya Baik Terima kasih Karena Waktunya Sudah Mendekati Buka Terima Kasih Sekali Lagi Ustadz Kita Akan Bertemu Kembali Besok Sore Hadirin Suma Kamu Selimit Kita Akan Ketemu Lagi Besok Jam 5 Dengan Link Yang Sama Dan Tempat Yang Sama Tentu Di Selamat Berbuka Puasa Buat Oke Selamat Buka Semoga Kita Masih 5 jam Di Jakarta Sampai Ketemu Lagi Besok Insyaallah Assalamualaikum Semuanya Selamat Buka Puasa Semoga Tidak Mengurangi Puasanya Amin Selamat Buka Puasa Terima kasih Mbak Sinta Terima kasih Semua Mbak Didi Yang dari Indonesia Yang jauh-jauh Terima kasih Sampai Sampai Mas Leon Mbak Ari Siapa lagi Semuanya Tidak bisa dibaca Satu-satu Ini Nanti kita Langsung Habis Masih lama Loh